Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kampar menangkap seorang pengedar narkoba inisial EU alias SU 29 tahun. Di kediamannya di Dusun 4 Deranah Makmur, Desa Ranah, Kejamatan Kampar, Kampar Riau. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 34 paket kecil sabu siap edar dengan berat total 7,16 gram. Polisi turut menyita timbangan digital sabu serta plastik bening pembungkus sabu. Tersangka ditangkap polisi menyusul adanya informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas pelaku kerap kali mengedarkan sabu di kalangan pelajar di kawasan Desa Ranah, Kampar. Atas laporan itu, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan tersangka saat sedang berada di dalam rumahnya di Desa Ranah. Saat dilakukan pengeledahan, polisi menemukan barang bukti sejumlah paket sabu siap edar yang disembunyikan di balik papan dinding rumah. Sepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan barang terlarang itu dari seorang rekannya inisial OS yang saat ini masih buron. Kita telah berhasil mengamankan satu orang pelaku penyerah guna tindak pidana narkoba, jenis sabu dengan inisial IH, warga Desa Bukit Ranah, Kecamatan Kampar. Kompeten Kampar, di mana yang bersangkutan telah merasakan masyarakat, di saat yang tepat kita lakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan pengeladaan terhadap tersangka. Nah, dari hasil pengeladaan tersebut, memang benar kita temukan 34 narkotika jenis sabu di kediaman tersangka yang disimpan dalam karung goni dan diselipkan di dinding rumahnya. Dan menurut informasi masyarakat, narkotika tersebut sering dijual kepada anak-anak pelajar atau anak sekolah. Nantinya tersangka akan kita jelat dengan pasal 114 ayat 2, 112 ayat 2. Guna penyelidikan saat ini tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kampar. Dari Kampar Riau, Ahmad Dyson dan Firman Domo melaporkan.